Nama Muhammad Farsha Kautsar hangat diperpinjangkan sosial terlibat kasus korupsi yang menjerat ayahnya Wawan Rituan, ex-Penjabat Direkturat Jenderal Pajak. Farsha diketahui juga menyerat nama ex-Pramugari Geruda Indonesia, Siwi Widipurwanti. Farsha mengirimkan sejumlah uang ratusan juta ke rekening Siwi. Dikutip dari tribunews.com, nama Farsha juga ikut terserat kasus korupsi yang menjerat Wawan Rituan. Wawan diketahui didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyamarkan harta kekayaannya dengan mentransfer ke sejumlah orang, diantaranya dibantu oleh Farsha. Farsha menerima uang dari Wawan dengan jumlah yang fantastis. Uang tersebut dibelanjakan barang-barang mewah hingga ditransfer ke sejumlah pihak. Farsha kemudian terbukti melakukan transfer uang ke Siwi Widipurwanti, mantan pramugari Geruda Indonesia. Fakta tersebut terungkap dalam surat dakwaan yang dipajakan oleh Ciaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Padarabu 26 Januari. Farsha terbukti mengirimkan uang sebanyak 21 kali ke Siwi Widipurwanti. Farsha mengirimkan uang dengan jumlah total Rp647,85 juta. Dalam persidangan terungkap, Farsha berteman dekat dengan Siwi Widipurwanti. Setelahin ke Siwi, anak ex pejabat di Jain Pajak ini juga mengirimkan uang ke dua temannya, yakni Adinda Rana dan Bimo Edwinanto. Adinda menerima uang transferan dari Farsha sebesar Rp39,1 juta. Sementara Bimo menerima uang sebesar Rp296 juta. Dia menggunakan rekening bank mandiri miliknya untuk mentransfer tiga orang tersebut. Farsha diketahui masih berstatus sebagai mahasiswa. Berdasarkan data di Pangkalan Pendata Pendidikan Tinggi, nama Farsha tercatat di dua perguruan tinggi. Farsha menjadi mahasiswa Universitas Telkom dengan program studi teknik industri pada 2017 lalu. Namun Farsha mengururkan diri dan tercatat sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia atau UII program studi hukum. Farsha masuk ke UII dengan status awal mahasiswa pindahan alih bentuk pada semester genap tahun 2019. Saat ini Farsha masih menempuh kuliahnya di kampus tersebut dan belum lolos. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!